Halo warga digital terima kasih sudah bertemu di channel ini kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi laptop kalian atau Windows 10 kalian tidak bisa connect ke dalam Wifi atau tethering dari HP kalian caranya sangat mudah pertama kita buka cmd di menu search kita kita buka cmd setelah itu jika sudah muncul command prompt atau cmd kita klik kanan setelah itu klik ini muncul jendela cmd ini terus kalian cek deskripsi di video ini maka akan muncul tulisan seperti ini silakan cek di kolom deskripsi kita tulis ini di sini ya pastikan menggunakan caps lock semua atau huruf besar semua pertama kita ketik ini dulu kemudian jika sudah kita klik enter kalau sudah muncul seperti ini kemudian kita ketik yang ini jika sudah kita klik enter setelah itu kita ketik klik yang ini setelah itu kita klik enter jika sudah seperti ini kita ketik exit jika sudah kita klik enter selanjutnya restart laptop anda kita buka menu start setelah itu kita buka menu setting kemudian kita buka network and internet dan kita geser ke bawah dan kita klik ini network resep dan kita klik reset no jika muncul perintah seperti ini kita klik yes jika sudah kita close selanjutnya kita restart laptop anda solusi yang terakhir yaitu kita buka kontrol panel di menu search kita klik kontrol panel kita buka ini ya setelah itu kita pergi ke menu network and internet kemudian kita klik ini internet option kita pergi ke menu connection dan buka line setting jika ini tercentang hilangkan centang ini ya setelah itu kita klik ok dan klik ok dan kita cross selanjutnya restart laptop anda nah jika kalian terbantu dan suka dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan itu channel ini akan lebih berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya jika masalah kalian belum terselesaikan silahkan tinggalkan komentar di video ini selamat menikmati